Halo lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua semoga kita semua dalam kondisi terbaik untuk saat ini ini sore hari lor hari Sabtu tepatnya ini jam 4 sore lebih kurang 10 menitan saya lagi ada di daerah ngagel tepatnya di pertigaan lampu merah ngagel Jaya Selatan ini kalau lurus bisa ke Dinoyo atau ke Darmokali sana ini sudah lampu hijau kita lanjut perjalanan di pojok itu depan itu adalah cafe kelas biasanya rahmi banyak mobil-mobil parkir disitu Hai lagi cari aneka macam kebutuhan lah di sebelah kanan sini tuh ada toko buku Uranus dulu rame banget zaman awal-awal tahun 2000-an banyak banget yang ke toko buku Ranus disitu selain di toko buku Manyar atau di toko buku Gramedia di Kertacaya sana salah satunya disini biasanya kalau sekarang mungkin ya sudah mulai sepi jarang yang beli buku lagi untuk anak-anak soalnya sudah zamannya internet jadi kebanyakan anak-anak ya referensinya nyari di internet untuk sekarang jadi lebih mudah tidak kayak dulu Oh ya perjalanan ini nanti dari lampu merah ngagel tadi itu akan kita lanjutkan sampai ke daerah Siola mungkin butuh waktu perjalanan ya sekitar kurang lebih 15 menitan kalau jaraknya sekitar enam atau tujuh kilometer-an gitu lah mudah-mudahan ini nanti perjalanannya lancar seperti sekarang ini nggak ada sepulah hamatan atau kemacetan yang berarti Hai di daerah utang ini lagi ada perbaikan kurung-kurung di sebelah kiri Kalau sore hari Di daerah Ngagel, Pucang Arahkata Jaya Seperti ini Kondisi lalu lintasnya Nah, ini sudah di daerah Kertacaya Kita ambil belok ke kiri Jalanannya Alhamdulillah lancar Mungkin karena Sabtu ya Meskipun jam 4 Biasanya kan jam pulang kerja Rame Kalau hari-hari Biasa Berhubung ini Sabtu Alhamdulillah lancar Tidak sepadet Tidak sepadet Biasanya Soalnya dulu saya pernah Pengalaman ada Mobil pickup Yang ngangkut Kayu Karena muatannya Terlalu tinggi Kayunya jatuh semua Soalnya natap Di Viaduknya tadi Jadi berbahaya untuk Pengendara yang ada Di belakangnya Jadi ya kita harus Jeli Ngamati Kendaraan di depan kita Kalau sekiranya Berbahaya ya Agak jaga jarak Atau disalip aja Biar terhindar dari Apa ya Kondisi-kondisi yang Tidak kita inginkan Ini mengarah Kenggupung Yang tadi itu Di jalan Sulawesi Sebelah kanan ini Ada Toko pas Yang sudah Lama Juga Elisabeth Namanya Zaman-zaman Saya Kuliah dulu Sudah ada Sampai sekarang Saya juga Pernah Hampir situ Dua Atau Tiga kali Gitu lah Cuma Lihat-lihat Atau Soalnya Kebanyakan Untuk tas Cewek Star Star Park Di sebelah kanan Ini ada Taman Lansia Di sebelah kanan Ini Kita ambil ke kiri Mengarah ke Jalan Pemuda Setelah Setelah ini Sebelah kanan itu Diller-diller Mobil Kayak Kia Sebelah kanan itu Gedung Pertingkat itu Adalah Hotel Sahid Di sebelahnya itu Ada Stasiun Gubeng Ini kita Ambil ke kiri Ke Jalan Pemuda Daerah Plaza Surabaya Atau Delta Surabaya Nah ini Kita melewati Jembatan Kalimas Sebelah kanan itu Ada Monumen Kapal Selamat Atau Monkessel Kalau belok ke kiri Ke Kayun Ini kita Lurus Nah ini Sebelah kanan ini Dulu Sering banget Nongkrong Di sini Jaman-jaman Kuliah Di Delta Plaza Soalnya Tidak terlalu Besar Plaza Beda Sama Tunjungan Plaza Itu kan Terlalu Besar Bingung Kalau Masuk Sana Maksudnya Dimana Keluarnya Dimana Bingung Kalau Di Delta Sini Itu Kan Enak Terlalu Besar Oke Ini Setelah Ini Di Panjuran Depan Itu Kita Belok Ke Kanan Nah ini Di Panjuran Ini Kita Belok Ke Kanan Di Depan Pas itu Alun-alun Surabaya Ini Parkirnya Underground Di Bawah Tanah Kalau Mau Mampir Ke Alun-alun Surabaya Di Sini Depan Sini Parkirannya Nanti Masuk Ke Bawah Terus Di Sebelah Kanan Ini Juga Ada Es Krim Yang Sudah Legendaris Yang Ranti Atau Apa Namanya Sudah Kayaknya Sudah Sejak Zaman Belanda Biasanya Juga Rame Nah Ini Lurus Itu Di Depan Itu Kelihatan Balai Kota Surabaya Cuman Kita Nggak Bisa Lurus Di Belok Ke Kiri Lewati Sampingnya Sungai Kalimas Sebelah Kiri Ini Ada Sentra PKL Nah Kalau Lagi Main-main Ke Taman Sini Bisa Jajan Jajan Di Sentra PKL Situ Disini Adalah Biasanya Dipakai Tempat Tempat Apa Ya Anak Anak Ngumpul Disini Di Taman Namanya Taman Prestasi Kalau Nggak Salah Ini Saya Dulu Juga Pernah Aja Anak Saya Main Disini Soalnya Banyak Tempat Tempat Apa Kayak Bandulan Perosotan Untuk Anak Kecil Banyak Tamannya Juga Bagus Terus Juga Banyak Orang Jualan Jadi Enak Lengkap Ada Musola Ada Wifi Gratis Juga Disini Lengkap Lengkap Depan Ini Kita Belok Kekiri Kalau Belok Kekanan Di Wali Kota Mustajab Ini Mengarah Ketadi Apa Balai Kota Ini Belok Kekiri Terus Serong Langsung Kekanan Depan Itu Ada Hotel Weta Cuman Sudah Lama Enggak Beroperasi Ditutup Enggak Tau Ini Jalan Genteng Kali Kalau Tidak Sala Sebentar Lagi Kita Sudah Sampai Di Siol Sebelah Kanan Ini Adalah Tempat Parkir Mobil Atau Motor Daerah Genteng Kali Disini Juga Ada Museum Sebelah Kanan Ini Belum Pernah Saya Markir Di Museum Tersebut Alhamdulillah Ini Perjalanan Dari Ngagel Jaya Selatan Sampai Ke Sini Ke Daerah Genteng Kali Sini Lancar Kondisi Lalu Lintasnya Di Depan Itu Sebelah Kiri Siola Jadi Sampai Disini Sini 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 Terima Kasih Sudah Mengikuti Jangan Lupa Untuk Bantu Bantu Subscribe Like Dan Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan